Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita lakukan ini adalah hasil dari Center for Bioethics and Medical Humanities UGM yang bekerja sama dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Zairah Istimewa Yogyakarta. Kita menyebut, memberi judul pelatihan ini adalah Update Etika Klinis dengan Pendekatan Health Bagi Dokter. Program pengembangan ini adalah program pengembangan pendidikan keprofesian yang berkelanjutan atau Continuing Professional Development bidang bioetika. Tujuan yang kami pikirkan adalah meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan untuk dokter-dokter di CIE, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor satu, kita meningkatkan kemampuan dalam mengenali pemecahan masalah etika, moral, dan hukum. Maaf, mungkin bisa ditayangkan. Mas Aziz? Di tempat kami masih tertayang. Kedua, mampu menerapkan berbagai praseksi pemecahan masalah, dilema etik dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang ada tanpa kehilangan unsur humaniora, etik, legal, dan profesionalisme. Ketiga, mampu merencanakan penyelesaian sengketa hukum dengan tepat dan meminimalkan risiko tuntutan hukum. Nomor empat, menikmati story. Memiliki kemampuan untuk membuat organisasi, membuat argumentasi, dan kesimpulan etik terhadap dilema etik yang dapat digunakan dalam pengelolaan kasus yang serupa di masa yang akan datang. Problem yang ada adalah ketidakpahaman atau bahkan kekurang mampuan dokter-dokter untuk merespon potensi masalah-masalah etik dengan benar. Dan ini akan memungkinkan terjadinya tuntutan etik dan hukum dari pasien atau keluarganya. Maka itu dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dokter dalam mengenali, mendiskusikan, dan menyelesaikan silema etik dalam pelayanan kesehatan. Selama beberapa tahun atau satu dekade terakhir ini, CBMH telah mengembangkan pendekatan dalam melakukan diskursus terhadap permasalahan etik dengan metode health, humanity, ethics, legal, dan professionalism. Dan ini pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini pula yang akan digunakan dalam pelatihan bersama, kerjasama dengan isi ini. Dengan adanya pelatihan bioletika, dengan pendekatan health bagi aktisi dokter ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran serta membentuk perilaku etik dan taat hukum dari para dokter hingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu, yang melindungi pasien dan dokter itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh dokter Aziz Maharsinata. Silakan dokter Aziz. Terima kasih dokter Trijoko. Pelatihan ini diharapkan, setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan bahwa seluruh dokter yang mengikuti akan memiliki kemampuan untuk identifikasi hingga kemudian nanti mampu menyelesaikan masalah etik baik individu maupun kemudian secara institusional. Setelah itu juga kami harapkan, karena bahaya etik ini masih dalam perjuangan yang terus-menerus untuk agar bisa dikenali oleh lebih banyak orang dan diikuti oleh banyak orang, maka diharapkan bahwa seluruh peserta setelah mengikuti pelatihan akan komited untuk kemudian terus meningkatkan kapasitas personalnya dan juga kapasitas institusi untuk bisa mendorong perkembangan bioetika. Di dalam pelatihan ini nantinya, kita menggunakan beberapa strategi yang nantinya akan kita coba terapkan. Kami sudah melakukan ke beberapa komunitas terbatas dan insya Allah ini akan bisa lebih dilaksanakan dengan lebih baik di kemudian hari. Untuk menghadapi pandemi ini, maka kami menyiapkan platform online untuk seluruh peserta pelatihan ini nantinya, tidak hanya nanti dengan menggunakan apa yang sudah disediakan oleh UGM, yaitu dengan ELO, salah satu sistem online, platform online yang disediakan oleh UGM khususnya untuk seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara terbuka, tetapi juga kami akan menggunakan beberapa online platform lain yang saat ini sedang banyak-banyaknya digunakan. Tidak hanya Zoom atau Webex, tapi juga kita menggunakan kuliah berdasarkan WhatsApp. Nanti akan kita desain dan kita jelaskan lebih lanjut di waktu yang akan datang. Kemudian, pelatihan ini juga bersifat time flexible, sehingga para peserta akan bisa lebih mengikutinya sesuai dengan waktu yang dimiliki. Kemudian, pelatihan ini juga akan menyediakan books and journal reading, sehingga nanti para seluruh peserta akan bisa mengikuti perkembangan terakhir di bidang-bidang ilmu biaya etik yang menjadi interesnya masing-masing. Setelah itu ada tiga kegiatan ilmiah yang kemudian akan dilakukan, kegiatan dalam pelatihan yang akan dilakukan. Pertama adalah ethical discourse yang akan kita guide langsung secara sinkronus, online, bersama, antara kami, para facilitator, dengan peserta secara langsung. Kemudian juga kita akan mengadakan, membuka untuk konsultasi dan diskusi terkait dengan permasalahan etik yang seringkali muncul dalam era-era terakhir ini. Beberapa hal yang cukup menarik kemarin kami terima sebagai tema konsultasi adalah bagaimana dokter seharusnya karena bidang kami di emergency medicine, misalkan apakah CPR harus dilakukan pada pasien yang datang di IGD yang kita tidak tahu status COVID-nya, apakah kemudian harus dilakukan atau tidak, bagaimana kalau kemudian melakukannya, bagaimana juga dengan ketika situasinya semuanya serba minimal, apa yang harus dilakukan, hal-hal seperti itu yang kemudian kami terima dan kami coba bahas bersama di senter dan juga berserta dengan para praktisi. Nah ini akan harapannya dengan konsultasi dan diskusi ini berjalan dengan baik, maka nanti akan muncul berbagai guideline yang bisa digunakan secara bersama-sama. Setelah itu juga pelatihan ini nantinya akan ditutup dengan simulasi bagaimana selama ini dokter harus mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental, menghadapi pengadilan baik etika dalam sengketa dilema etik maupun sengketa hukum. Ini akan kita bekerjasama dengan Magistrat Hukum Kesehatan yang ada di UGM. Ada tiga kelompok materi yang kemudian akan bisa dinikmati bersama, yaitu compulsory basic, ada yang basic wajib dasar, wajib lanjutan, dan elektif, yang ini nanti akan bisa dipilih sesuai dengan interest dari masing-masing peserta. Berikut adalah beberapa tema dari compulsory basic yang bisa diikuti. Dari perkembangan bioetik itu seperti apa, apa yang kami maksud dengan pendekatan health, kemudian bagaimana kondisi realnya di Yogyakarta, jika ini nantinya kemudian dengan di pusat juga, maka kita juga ingin berbagai materi, guidance dari MKEK untuk kondisi real sebenarnya masalah etika hukum, profesionalisme di Indonesia itu seperti apa, begitu. Kemudian kita juga akan bicara tentang basic medical ethics, karena kita berpikirnya adalah bahwa jangan sampai dokter-dokter kita berpikir bahwa setelah disumpah, maka automatically akan kemudian menjadi seseorang yang memiliki kemampuan berpikir etik. Karena etika adalah sebuah ilmu, maka dia harus dipelajari metode berpikirnya, dan diperdalam, diperkuat, metode cara strategi pemecahan masalahnya. Nah, itu yang ingin kami gali lebih lanjut. Kemudian refreshment dari Kodeki akan kita berikan, kemudian juga bagaimana strategi-strategi untuk memencahkan masalah etika dan hukum, serta bagaimana nanti sebagai individu kita menghadapi berbagai masalah. Lanjut. Untuk compulsory advance, ada beberapa isu yang akan menjadi target utamanya. Yang pertama, bahasan utamanya, yaitu improving capability to contact effective and humanistic communications, kemudian cultural competence, overcoming patient's complaint, at-takes in emergency, dan seterusnya. Kemudian sebagai elective, yang ini masih akan terus berkembang, adalah bagaimana dokter akan bisa mendiskusikan tentang etika di awal kehidupan, hingga nanti etika di akhir kehidupan, serta juga berbagai masalah etika terkait dengan isu-isu mutakhir saat ini. COVID, atau kemudian juga bagaimana menghadapi skarisosis ketika pandemi, dan lain-lain. Itu yang akan menjadi berbagai macam isu yang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti di dalam pelatihan. Dan semoga tema-tema ini cukup menarik, dan nantinya akan kita gali lebih lanjut dari training of trainers yang akan kita lakukan di awal fase pelatihan ini, menggali masalah lebih jauh, lebih real, sehingga pelatihan ini tidak hanya menambah SKP saja, begitu istilahnya, tetapi juga nantinya akan betul-betul bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih.